Kali di Closing Market Pemirsa untuk mengetahui perkembangan pasar uang, kita telah terhubung dengan Reni Eka Putri, Senior Quantitative Analyst dari Bank Mandiri. Ya, Bu Reni, ini bagaimana melihat pergerakan rupiah sejak awal pekan hingga sore hari ini? Iya, baik. Jadi kalau kita lihat untuk rupiah selama sepekan memang masih cenderung overall ini masih menguat ya terhadap USD. Jadi capital inflow yang masih masuk ke pasar domestik ini terutama terjadi di pasar obligasi ini masih mendukung penguatan rupiah. Kemudian tren penurunan dari dolar indeks pun selama seminggu terakhir ini juga terefleksi terhadap penguatan mayoritas mata uang regional dan juga major currency. Jadi kalau kita pantau ya untuk dolar indeks atau USD indeksnya saat ini sudah berada di level 90,7 dan ini level yang cukup rendah atau bisa dikatakan level yang rendah sejak pertengahan tahun 2018. Jadi kami memperhatikan bahwa koreksi yang terjadi di rupiah sempat ya kemarin, koreksi tipis itu merupakan hal yang wajar karena memang merespon pasar terhadap penguatan rupiah yang sudah terjadi struktifikan ya selama setanjang November ini. Jadi kalau untuk hari ini pun kita lihat rupiah memang masih dibuka di level 14.170 dan terus menguat ke level 14.107 per USD. Jadi kita melihat bahwa dari sisi sentimen memang mayoritas mata uang regional dan penguatan mata uang major currency untuk hari ini masih mendukung penguatan rupiah lebih lanjut. Meskipun dari sisi resiko saat ini memang bertambahnya kasus COVID ini juga masih menjadi perhatian oleh pasar ya. Oke, nah ini kalau kita melihat BI yang menegaskan akan melanjutkan kebijakan bunga rendah ini bagaimana Anda melihatnya terhadap rupiah? Ya, jadi keputusan Bank Indonesia yang kemarin menurunkan level BI 7-day reverse report ya sesuai ekspektasi ini sebesar 25 basis poin ke level 3,75 persen ini telah mempertimbangkan beberapa perkembangan ekonomi terbaru ya jadi terutama terkait dengan inflasi yang memang terkendali di level yang cukup rendah kemudian stabilitas eksternal kita yang masih terjaga dan juga untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional jadi BI memutuskan untuk memangkas suku bunga. Jadi kalau kita lihat dari sisi potensi terhadap rupiah maupun obligasi tentunya ini dengan strategi operasi moneter yang juga akan tetap dilanjutkan oleh Bank Indonesia ya kami melihat potensi rupiah akan tetap bergerak ya sesuai dengan fundamentalnya begitu juga dengan pasar obligasi sendiri jadi obligasi juga masih akan cukup menarik dengan tren kebijakan suku bunga rendah ini. Ya ini mengingat kebijakan BI yang akan melanjutkan suku bunga rendah dan tentu harapannya juga bunga pinjaman di perbankan juga akan segera turun untuk menggerakkan ekonomi itu nampaknya sangat diharapkan oleh pasar ya. Nah ini kalau kita melihat peluang rupiah di minggu depan ini akan seperti apa Mbak Reni? Kalau untuk pekan depan sendiri kita akan mengantisipasi ya beberapa rilis data yang tentunya ini akan menjadi sentimen bagi pergerakan falas global dan juga rupiah tentunya. Jadi kalau dari dalam negeri kita melihat dari sisi perkembangan kasus COVID-19 ini juga masih akan menjadi perhatian pasar ya mengingat kasus baru terus bertambah di dalam negeri dan kembali mencapai rekor ya beberapa hari terakhir. Kemudian kalau dari rilis data yang diperkirakan dapat mempengaruhi pergerakan rupiah pekan depan dari domestik akan ada rilis cadangan devisa, cadangan devisa dalam negeri. Jadi ini kita perkirakan masih akan tetap tinggi. Jadi akan menjaga ketahanan atau stabilitas eksternal kita ke depan. Kemudian dari eksternal ini nanti malam akan ada rilis data yang penting juga dari Amerika Serikat berkait data dari sektor tenaga kerja. Jadi kita lihat untuk nanti malam akan ada rilis tingkat pengangguran Amerika Serikat. Ini potensinya sedikit membaik ya jadi 6,8% untuk November. Kemudian adanya pertambahan non-fund payroll itu sekitar 500 ribu. Jadi beberapa data domestik dan eksternal ini akan menjadi sentimen ya untuk pergerakan rupiah pekan depan. Ini kalau kita melihat BI memproyeksikan pertumbuhan hingga 5,8% di 2021 dan inflasi sekitar 3%. Ini bagaimana pasar melihat ini? Ya kalau kita lihat ekspektasi kita dan juga BI itu sejalan ya bahwa untuk tahun 2021 kita memproyeksikan prospek yang lebih baik untuk perekonomian dan juga begitu dengan data-data ekonomi atau indikator ekonomi lainnya. Jadi prospek ekonomi dan pasar finansial yang akan lebih baik dibandingkan tahun ini tentunya dengan catan apabila pandemi juga berakhir kemudian dari sisi pengadaan vaksin itu bisa berjalan dengan baik. Jadi berdasarkan hitungan kami pun untuk pertumbuhan ekonomi akan lebih baik atau lebih tinggi ya dibandingkan dengan tahun ini dan untuk rupiahnya sendiri juga akan relatif riskabil di kisaran 14.100 sampai 14.200 per USD untuk tahun depan. Tapi sekali lagi memang kita harus tetap mengantisipasi ya berbagai resiko yang mungkin bisa saja muncul seperti gelombang baru COVID-19 yang tentunya ini bisa akan menghambat pemulihan ekonomi nasional kita. Baik terima kasih atas informasi dan analisisnya. Pemirsa Reni Eka Putri, Senior Kuantitatif Analis dari Bank Mandiri.